Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Muhammad Fadri dan saya akan menjelaskan tentang alat terapi bernama TENS. Tens continuous electrical nerve stimulation atau yang biasa disebut sebagai TENS adalah alat terapi yang menggunakan arus listrik untuk mengontrol nyeri dengan mengaktifkan sistem saraf aferen. TENS dilakukan dengan mesin berukuran kecil yang disebut sebagai TENS unit. Alat ini berfungsi mengantarkan arus listrik bervoltase rendah ke dalam sistem saraf melalui dua buah gel PET berelektroda yang ditempelkan pada kulit. Efek fisiologis TENS sendiri itu menstimulasi saraf sensorik, stimulasi saraf motorik, efek pada kotrasi oktot, stimulasi pada saraf dan nilfratet, dan efek kimia dari stimulasi. Sedangkan efek teroptik dari penggunaan TENS itu, satu mengontrol nyeri dan akut dan kronis, dua mengurangi bengkak, tiga mengurangi muscle spasm, keempat mengurangi sendi kontraktor, kelima menghambat muscle spasm, keenam menemilkan atropi otot, ketujuh menstimulasi tisu healing, kedelapan menstimulasi muscle reduction, kesembilan menstimulasi fracture healing, dan kesepuluh menstimulasi kekuatan otot. Kontraindikasi dari pemakaian TENS yaitu wanita hamil, penderita epilepsi, dan penyakit jantung, serta orang yang menggunakan alat pacu jantung atau implans sejenisnya seperti PET. Indikasi dari pemakaian TENS yaitu, nyeri menstruasi atau endormitasis, cedera pada saraf tulang belakang dan cedera akibat olahraga, proses pesalinan dan operasi, nyeri sendi leher dan punggung, paradangan para otot atau bantalan sendi, osteoporosis, freebombnya ligia, dan multiple sclerosis. Dan yang terakhir yaitu kanker. Dosis dari pemakaian TENS sendiri yaitu pertama, frekuensi, tes menggunakan low frequency dari 0 hingga 100 Hz. Kedua yaitu intensitas, intensitas adalah beberapa energi listrik yang akan masuk ke dalam tubuh pasien dalam satuan miliampar. Untuk menentukan intensitas kita harus mengukur beberapa nilai minimal sensori dan nilai maksimal sensori, hingga timbul kontraksi. Lalu dimasukkan dalam rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu MT dikurang TH dikali 50% ditambah ST. MT sendiri adalah nilai maksimal, TH sendiri adalah nilai minimal, dikali 50% ditambah ST sendiri adalah nilai minimal. Sebagai contoh, nilai minimal 5 miliampar, lalu nilai maksimal sensori 35 miliampar. Sehingga 35 dikurang 5 dikali 50% sama dengan 15 ditambah 5, sama dengan 20. Maka intensitas pasien tersebut adalah 5-20 miliampar. Selanjutnya adalah waktu. Waktu yang digunakan dalam penggunaan TENS minimal 25 menit. Jika mau terjadinya proses tersimulasi neurotransmitter untuk menghambat dan mengurangi nyeri. Selanjutnya yaitu teori mekanisme. Teori mekanisme dari penggunaan TENS sendiri yaitu diapalagi pada tiga. Yang pertama yaitu metal zak dan n wall teori. Atau bisa disebut sebagai gate control teori atau dorsal horn. Teori ini menggunakan prinsip mengaktifkan sistem syaraf dengan diameter besar atau masuk dalam golongan syaraf TPA. Syaraf TPA sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada A alfa, kedua A beta, ketiga A gama, dan A delta. TENS sendiri akan mengaktifkan syaraf A alfa, A beta, dan agama. Dan letak dari A alfa, A beta, agama ini terletak pada masa spindle dan golgi tendon organ. TENS tidak bisa mengaktifkan beberapa syaraf seperti A delta dan syarabut syaraf C yang berdiameter kecil dan tidak bermialin. Dan A delta dan syarabut syaraf C ini adalah syaraf yang merespon adanya stimulasi yang bisa menyimpulkan nyeri. Kedua yaitu neural descending impulse. TENS akan masuk ke dalam kulit menuju dorsal horn melalui jeroaferen lalu menuju syaraf pusat khususnya ke midbrain. Lalu akan menstimulasi PAG atau prediktural gray. PAG memiliki peran dalam mengaktifkan rafil nuklei lalu pengeluaran neurotransmitter yaitu serotonin dan neurofinferin. Neurotransmitter tersebut akan menghambat zat kimia P-substant. P-substant sendiri merupakan zat kimia yang keluar jika terjadi proses inflamasi akut. Dan P-substant inilah yang akan membuat mencetus adanya nyeri. Ketiga yaitu hormonal. Impulsans akan menuju sistem masyaraf pusat untuk menuju hipotalamus. Di hipotalamus ada jaringan namanya vitulary gland yang berfungsi mengeluarkan hormon adrenokrotropic yang bisa disebut sebagai ACTH. ACTH akan mengeluarkan kortisol. Kortisol sendiri akan menstimulasi endogonius ovoid sistem. Dan endogonius ovoid sistem ini akan menghasilkan tiga ovoid. Yang pertama itu beta-dorpin. Yang kedua itu ekapil palins. Dan keempat itu dinorpins. Ovoid tersebut akan bekerja sebagai neurotransmitter dan neuromodulator. Yang akan berfungsi sebagai analgesik atau penghilang rasa jaring. Sekian dari penjelasan tentang TENS. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.